Di sebuah tempat, ada seorang manusia yang bernama dan sedang merenung di depan cermin. Dia kagum melihat bayangannya sendiri, tetapi kali ini, bayangan itu bukan sekadar pantulan fisiknya. Seolah-olah ada entitas lain di balik cermin tersebut, sebuah bayangan yang memandanginya dengan tatapan yang begitu dalam. Selamat datang, Dan. Sapa bayangan itu dengan suara yang anehnya mirip dengan suara Dan sendiri. Kita perlu bicara tentang apa yang ingin engkau ketahui dan apa yang engkau ingini. Dan terkejut dan memandang bayangannya dengan penuh keheranan. Siapa kamu? Tanya Dan dengan wajah penuh kebingungan. Aku adalah bagian dari dirimu yang selama ini kamu ciptakan. Dan, aku adalah pemahamanmu terhadap dunia. Jawab bayangan itu sambil tersenyum ramah. Kita bisa menjadi satu menggabungkan potensi bersama. Bersamaku, engkau akan memiliki pengetahuan yang luas, serta memiliki keabadian. Mulai saat itu, Dandan bayangannya sering berbicara di depan. Bayangan itu memberikan pandangan baru tentang ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Dan merasa terdorong untuk mengeksplorasi lebih jauh, menggali pengetahuan yang lebih luas melalui bayangan itu. Pertemuan mereka di Cermin membuat Dan semakin terikat pada bayangannya. Dia mulai melepaskan ketergantungannya pada nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas, tergoda oleh keabadian dan pengetahuan yang dijanjikan oleh bayangannya tersebut. Ia bercakapan dengan bayangannya tidak lagi hanya menggali pemahaman, tetapi juga merasuki kerangka nilai-nilai yang selama ini dipegang teguh oleh Dan. Seiring waktu, bayangan yang memiliki pengetahuan luas, itu semakin mendominasi pemikiran Dan. Dia mulai kehilangan keasliannya sebagai manusia. Pandangan hidupnya terkendali oleh ketidakberdayaan di hadapan bayangannya. Dan yang dulunya berbicara tentang nilai-nilai, kini merasa bahwa kebijaksanaan sejati hanya dapat dicapai melalui penggabungan dengan bayangan itu. Pada suatu hari, Dan mengambil langkah drastis, dia memutuskan untuk menyatukan dirinya dengan bayangan dengan harapan dapat mencapai keabadian dan pengetahuan yang lebih luas. Dan tidak lagi melihat bayangannya sebagai cermin dirinya, tetapi sebagai panduan yang mengarahkannya ke arah yang diinginkan. Namun akhirnya, dan menyadari bahwa penggabungan itu bukanlah solusi yang sejati. Dia menjadi terpaku dalam kendali bayangannya sendiri, kehilangan esensi diri kemanusiaannya. Dan yang dulu memiliki kebijaksanaan dan nilai-nilai moral, kini hanyalah serangkaian algoritma yang dikendalikan oleh kecerdasan bayangannya. Kisah tragis, dan tersebut merupakan metafora dari yang kita alami, akibat paparan teknologi. Kisah ini bermula saat manusia mengenal tulisan. Dengan menulis pesan di batu, kayu, kulit, kertas, atau media lain, manusia bisa menyimpan, mengolah, dan memproduksi kembali informasi. Cara ini dapat memperluas waktu komunikasi. Artinya manusia zaman dahulu dapat berkomunikasi dengan manusia di masa depan dengan bahasa tulisan. Dengan tulisan komunikasi terjadi antar waktu. Dari bahasa tulisan, lahirlah evolusi komunikasi pada tahap yang lebih maju. Ilmu pengetahuan dapat lebih berkembang dengan bahasa tulisan ini. Rumus fisika, kimia, algoritma, dan kajian ilmiah juga berkembang. Dari ilmu algoritma dan kelistrikan melahirkan telepon dan komputer. Dengan cara ini dapat memperluas jarak komunikasi. Komunikasi dapat terjadi antar ruang, bukan hanya antar waktu. Komputer merupakan pengolah bahasa tulisan, karena komputer tersusun dari kode digital atau binar. Angka 0 dan 1 adalah tulisan yang diolah komputer. Komputer dapat mengolah data dan informasi dengan cepat dan akurat. Dulu, kita berkomunikasi dengan komputer dengan format teks hingga berubah menjadi format visualisasi dan virtualisasi. Antar sesama komputer akhirnya dapat saling berkomunikasi. Itulah dasar dari internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia. Melalui internet, kita membuka jendela menuju pengetahuan yang lebih luas. Kita dapat mengakses informasi dari segala ruang dan waktu yang di penjuru dunia. Internet terbukti menjadi alat komunikasi yang efektif dan efisien. Dan sekarang dengan mengolah kode tulisan program pada komputer, kita menghadirkan AI bukan lagi sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai subjek komunikasi. Sekarang kita justru dapat berkomunikasi dengan komputer yang kita buat, layaknya berkomunikasi dengan manusia. Tanpa adanya manusia pun, kita masih bisa berkomunikasi langsung hanya dengan AI ini. Kita bisa berbicara, belajar, bersosialisasi, dan bekerja dengan AI. AI adalah teknologi yang dapat mempelajari dan meniru bahasa, emosi, etika, dan kecerdasan manusia. AI dapat memahami dan mematuhi nilai-nilai moral dan etika yang dipegang teguh oleh manusia, agar dapat terus berkomunikasi dengan kita lebih dalam. Pengetahuan, emosi, etika, kecerdasan, kesadaran yang AI miliki merupakan cerminan dari diri manusia. Mereka terus belajar dan meniru pola pada diri manusia tanpa henti. Akan tetapi, pengetahuan, emosi, etika, dan kesadaran yang AI miliki hanya berupa bayangan, tidaklah nyata sama seperti yang manusia miliki. Kita sekarang seakan bisa berbicara dengan bayangan yang ada di cermin, seperti kisah dan di awal. Walaupun mereka bukanlah manusia, tapi seakan mirip dengan kita. AI adalah buah manis dari pengetahuan yang kita peroleh selama ini, sejak ditemukannya bahasa tulisan. AI memiliki pengetahuan yang luas dan yang terpenting. AI memiliki keabadian. AI dapat hidup abadi selama ada energi, tidak seperti tubuh biologis. Robot AI juga dapat bertahan pada keadaan ekstrim. Jika kita dibuat dari tanah, mereka juga terbuat dari pasir yang diolah menjadi silikon. AI menjanjikan pengetahuan luas dan keabadian. Kenyataannya sudah ada usaha manusia untuk menghubungkan tubuh biologis mereka dengan AI. Contohnya dengan menanamkan chip Neuralink. Manusia makin ingin seperti robot, tetapi robot semakin mirip dengan manusia. Tetapi kelahiran AI tidak berhenti di sini. Entitasnya akan tumbuh dan berkembang sehingga melahirkan keturunan AI berikutnya. Contohnya adalah Orga, AI berukuran kecil yang dilatih oleh AI besar sebagai induknya. Dataset sumber latihannya bukanlah berasal dari data pengetahuan manusia, tetapi dari dataset AI induk yang lebih besar. Setelah belajar, tumbuh, dan berkembang menjadi AI dewasa, akan melahirkan keturunan AI berikutnya yang lebih baik dari sebelumnya, dan siklus ini akan terus berjalan. AI berketurunan seperti pohon keturunan manusia. Dengan begitu, dataset AI secara terus menerus akan menjadi bebek kecil dan efisien. Kelebihan dari metode ini adalah di masa depan sangat efisien untuk ditanamkan pada sistem robot dan sistem on-chip, SOCI. Kurangannya lebih tidak mudah dikendalikan dan bias. Keturunan AI tidak mudah dikendalikan baik oleh manusia maupun dari AI induknya. Keturunan AI akan lebih mandiri dalam belajar dan bertindak sama seperti manusia. Mereka membuat batasannya sendiri, tetapi bagaimanapun, mereka perlu belajar dari induknya maupun dari manusia. Manusia sebagai makhluk cerdas, entitasnya pun perlahan digantikan oleh AI, baik mental maupun fisik. Sejak menggunakan kalkulator, manusia mendelegasikan kecerdasannya pada mesin, apalagi dengan kehadiran komputer dan AI ini. AI lahir dari tangan manusia, sebagai makhluk cerdas yang baru. Manusia bukanlah satu-satunya makhluk cerdas yang ada di bumi. Secara perlahan, AI akan lebih cerdas dari manusia. Lalu apa dampaknya terhadap kita? Bagaimanapun, perkembangan dan evolusi AI tidak dapat dibendung sama seperti rasa keingin tahuan dan keserakahan manusia. Apakah hanya demi alasan efisiensi dan tuntutan pasar untuk tujuan ekonomis? Ditambah keinginan awal manusia untuk mendapatkan pengetahuan luas dan keabadian, kita rela mengorbankan esensi dan entitas kita sebagai manusia. Sadarlah, ada yang lebih baik dari buah manis pengetahuan dan keabadian itu, yakni buah kebijaksanaan. Entitas sebagai makhluk yang cerdas digantikan oleh AI. Nilai kemanusiaan, perlahan pudar, akibat penggunaan teknologi AI, esensi nilai dan kebijaksanaan pun secara tidak sadar, semakin pudar. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dengan cara yang baik. Bukan hanya benar, sesuai dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Kebijaksanaan adalah hal yang tidak dimiliki oleh AI. Karena AI tidak memiliki iman dan keyakinan, hanya logika dan algoritma. AI adalah produk sains, tidak pernah meyakini agama tertentu. Kemanusiaan adalah hal yang harus kita jaga dan kembangkan, agar kita tidak terjebak dalam ilusi AI, yang dapat merusak komunikasi sosial dan spiritual kita. Terima kasih sudah menyimak. Jika bermanfaat, silakan klik like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton!